Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya sebetulnya itu pencinta organik ya Jadi ketika saya turun ke lapangan, saya melihat bahwa banyak orang-orang yang mengalami stroke, mengalami komplikasi penyakit, dan sebagainya Dan itu yang membuat saya sampai tertarik, kenapa ayam ini kan makanan utama dari kelas penengah ke bawah Dan kenapa tidak harus gunakan organik gitu Kalau organik ya mungkin akan membantu dia untuk proses kehidupan ke depan Oke, perkenalkan nama saya Julius Selan Saya asli dari Kupang, tinggal di Cianjur Dan saya punya istri satu dan juga anak dua Banyak sih ya Kadang-kadang lebih ke turun lapangan ya Untuk pelatihan-pelatihan pertanian dan berbagai kegiatan lain termasuk pendidikan ya TK dan sebagainya gitu Ya karena awal kita buka TK, ini sebetulnya tanpa ada support dari mana-mana Jadi kita coba lebih fokus kepada ayam ya Ayam sebagai support untuk men-support TK yang kita bangun Kalau untuk ayam ya, ayam ini kita mulai kira-kira 8 tahun yang lalu Dan di 8 tahun yang lalu itu memang kita baru mulai kecil Lalu setahun kemudian kita coba berbesar Dan sampai tahun ini ya masih berjalan Jadi begini, saya sebetulnya itu pencinta organik ya Jadi ketika saya turun ke lapangan Saya melihat bahwa banyak orang-orang yang mengalami stroke Mengalami komplikasi penyakit dan sebagainya Dan itu yang membuat saya sampai tertarik Kenapa ayam ini kan makanan, ya paling tidak makanan utama ya Dari kelas penengah ke bawah Dan kenapa enggak harus gunakan organik gitu Kalau organik ya mungkin akan membantu dia untuk proses kehidupan ke depan Seperti itu Sebetulnya kalau vakan umumnya itu lebih banyak nutrisi kimia yang memang dimasukkan ke dalam Sehingga ketika memberi makan ke ayam Ayam apa namanya Selain pertumbuhannya bagus, cepat Tetapi sebetulnya metabolisme tubuh untuk perkembangan secara kimia itu Nanti akan mempengaruhi si konsumsi ya, konsumen Nah biobon itu adalah sebuah formula yang saya memang temukan sendiri Jadi awal mulanya saya melihat bahwa banyak formula yang saya coba Akan tetapi pada akhirnya saya coba sendiri Dan biobon ini adalah sebetulnya bon itu berasal dari lahir atau kehidupan ya Jadi biobon itu adalah bagaimana kehidupan di dalam bahan-bahan yang bernutrisi itu memberi kehidupan Bagi lingkungan sekitar terutama ayam Kalau pakan organik ya, pakan organik bahan-bahannya cukup didapat di sekitar dan jauh lebih murah Dibanding pakan kimia yang makin hari, tiap hari makin melonjak harganya Nah saya awal pertama pakai yang dari pokpan Tetapi sekarang ini tidak bisa digunakan lagi karena harga itu kadang naik itu tidak kira-kira seperti itu Nah kalau pakan organik atau bahan-bahannya itu seperti dedak itu mudah didapat dan harganya jauh lebih murah Nah kalau pakan organik itu bahan-bahannya sangat-sangat sederhana Nah karena saya menggunakan bahan dedak dan juga daun-daunan Akan tetapi yang membuat mereka bertumbuh dan berkembang itu jauh lebih kepada biobon atau formula yang saya temukan itu Sehingga pertumbuhannya jauh lebih cepat Jadi kira-kira ada ada sekitar enam atau tujuh tahapan nih Kalau ayam negeri seperti ini itu paling cepat itu 22 hari ya Nah 20 sampai 22 hari itu udah bisa dapat Per ekornya bisa sampai 1,1 ya Nah tapi maksimalnya biasanya 25 sampai 28 hari ya Jadi kalau untuk soal paket kita akan buat dalam beberapa seri Nah seri pertama itu kita akan buat formula awal sampai ke formula 1 dan juga formula 2 Dan selebihnya itu ada seri berikutnya itu tentang bagaimana cara membuat ramuan untuk mencegah penyakit ayam Karena cuaca kadang juga membentuk penyakit tersendiri sehingga ayam sulit untuk bertumbuh berkembang Jadi kita akan buat ini itu lalu seri yang terakhir itu akan kita belajar tentang bagaimana membuat pakan yang baik Sehingga pakan yang baik itu bisa jauh lebih murah Dan ingat bahwa bukan hanya pakan-pakan organik yang kita buat Tetapi ada pakan alternatif yang sebagai pakan tambahan untuk ayam ini Sehingga pertumbuhannya jauh lebih cepat Saya sarankan kalau bisa mulai dari pakan organik ya Karena harganya jauh lebih murah dan formula yang nanti digunakan juga jauh lebih murah Sangat murah sekali dibanding dengan pakan kimia yang tidak keruan harganya Intinya seperti ini Jadi kalau saudara yang baru pemula Jangan takut melakukan ini Karena saya sudah lebih dari 8 tahun sudah alami itu Memang kadangkala kita juga harus hadapi cuaca dan sebagainya Tetapi jangan takut Karena apa yang kita lakukan yang penting hati kita tulus Dan kita rindu untuk membuat income kita baik Dan juga orang lain juga hidup di dalam kesehatan lah Seperti itu Jadi jangan takut mencoba Karena itu pasti akan dijamin pasti akan berhasil Seperti itu Seperti itu Terima kasih